PSK menyebut istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati ini memiliki tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir Yosua menilai Putri Candrawati hanya pura-pura. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara medis dan psikologis telah memeriksa istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Candrawati. Dari hasil pemeriksaan, terungkap Putri memiliki tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Adanya temuan masalah kesehatan jiwa membuat LPSK tidak bisa memeriksa Putri Candrawati atas laporannya sebagai korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, LPSK pun menolak permintaan Perlindungan Ferdi Sambo atas istrinya sebagai saksi dan korban pelecehan. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria yang dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan lokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Kuasa hukum Brigadir Yosua, Kamarudin Siman Juntak menilai sikap Putri Candrawati hanya pura-pura. Dia membandingkan dengan kondisi keluarga Yosua yang sudah bisa beraktivitas dan menerima kepergian anaknya. Kamarudin menilai sikap diamnya Putri Candrawati merupakan bentuk kejahatan. Lebih lanjut, Kamarudin mengatakan seharusnya Putri mendapat pendampingan sekiater, bukan psikologi klinis. Kini Putri Candrawati sudah menyandang status sebagai tersangka pembunuhan berencana. Tinggal menunggu waktu untuk lanjut ke meja persidangan. Tim Liputan Kompas TV Jakarta